Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Saudara-saudara demikianlah janji penghiburan dan nubuatan Allah kepada bangsa Israel Yehuda yang saat itu ada di pembuangan. Mereka mengalami keterpurukan yang begitu luar biasa. Mereka harus pergi dari tanah kelahiran mereka dan hidup di tanah antah berantah dan tidak ada kepastian kapan mereka dapat pulang. Tetapi Tuhan senantiasa memelihara bangsa tersebut. Ia akan menghapuskan air mata dan Tuhan akan senantiasa melindungi umatnya. Kiranya janji tersebut juga bergema dalam hidup kita saat ini. Pergumulan yang kita hadapi janganlah menjadikan kita kehilangan pengharapan kepada Allah. Tuhan akan bersama kita, Tuhan melindungi kita. Bahkan di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini yang begitu sulit, Allah hadir dan senantiasa berkarya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk segena perlindungan dan penyertaanmu dalam hidup kami. Sertailah kami ya Tuhan dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Kami sadar bahwa pandemi ini membawa dampak yang tidak ringan bagi kehidupan kami secara fisik ataupun secara ekonomi. Namun kiranya ya Tuhan ajarkan kami untuk tetap berharap karena Engkau adalah Tuhan yang akan menghapuskan air mata dari wajah kami. Demikianlah pengharapan yang sama hadir pada saudara-saudara kami yang sakit. Sehingga di dalam masa pemulihannya ini, saudara-saudara kami dapat belajar untuk senantiasa mengandalkan Engkau saja. Sertailah mereka ya Tuhan senantiasa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh keluarga terkasih. Hiburkanlah mereka ya Tuhan, kuatkanlah mereka. Sehingga di balik air mata yang mungkin saat ini menghiasi wajah saudara-saudara kami ini, ada sukacita, ada penghiburan yang Tuhan nyatakan. Sertailah saudara-saudara kami juga ya Tuhan, mereka yang tengah mencari kerja dan memulai usaha di masa sulit seperti sekarang ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa ada banyak pergumulan-pergumulan terkait masalah ekonomi di antara kami. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir dan membantu kami untuk berjuang senantiasa. Engkau yang merengkuh kami ya Tuhan dalam segala ketidakberdayaan kami. Terutama ya Tuhan anak-anakmu di GKJ Coglu. Sertailah kami dalam berjuang untuk mencari usaha untuk menghidupi keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.